Nunung pernah menjalani pernikahan Siri dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Tetapi pernikahan tersebut berakhir ketika mantan suaminya menceraikannya karena ia tidak memiliki pekerjaan. Dalam wawancara di Rumpi TransTV, Nunung mengatakan bahwa perpisahan itu sangat menyakitkan. Terutama karena ia menerima kabar tersebut melalui pesan di handphone. Ia menjelaskan bahwa saat memiliki pekerjaan, ia menyerahkan semua penghasilannya kepada mantan suaminya. Tetapi ketika tidak bekerja, mantannya menyatakan bahwa mereka sudah tidak cocok. Meskipun telah menikah beberapa kali sebelumnya, Nunung kini bahagia dengan Ian Sambiran sejak pernikahan mereka pada tahun 2012. Nunung pernah menikah Siri dengan seorang pria yang identitasnya tidak perlu diketahui. Mantan suaminya menceraikannya karena dia tidak bekerja dan dia menerima kabar tersebut lewat pesan. Sungguh malang harus mengalami perpisahan seperti itu. Sekarang, meski sudah beberapa kali menikah dan bercerai, dia mengaku bahagia dengan Ian Sambiran. Well, semoga tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton. Kisah Nunung mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik dan buruk, membentuk kita. Semoga Nunung terus bahagia bersama Ian Sambiran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton.